Wanita tewas dalam hotel ternyata korban pembunuhan kekasihnya. TKTQ penemuan jasad wanita dalam kamar mandi Hotel Melati di Kuningan, Jawa Barat, akhirnya berhasil diungkap jajaran Polres Kuningan. Jasad wanita yang diketahui berinisial ANH 20 warga DKI tersebut ternyata korban pembunuhan. Diketahui, warga Kuningan, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad wanita dalam kamar mandi di satu Hotel Melati pada Selasa, tanggal 18 Juni 2024, siang. Usai dilakukan penyelidikan, jajaran Polres Kuningan berhasil mengamankan terduga pelaku pembunuhan terhadap ANH. Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian didampingi kasat reskrim AKPI Putu Ika Prabawa, mengungkapkan jika terduga pelaku diketahui berinisial FAR 26 warga Kecamatan Maleber. Kapolres mengungkap, jika korban dengan pelaku ini diduga ada jalinan asmara. Iya, untuk korban dengan pelaku ini diduga berpacaran, ujar AKBP Willy Andrian saat ungkap kasus di depan awak media pada Rabu, tanggal 19 Juni 2024. AKBP Willy Andrian menjelaskan, kronologi kasus penemuan jasad diduga kuat akibat aksi nekat sang kekasih yang melakukan perampasan nyawa korban ANH. Hal ini jelas diketahui telah direncanakan jauh hari sebelum nyawa korban hilang di lokasi kejadian. Jadi pada minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024, tersangka FAR telah merencanakan pembunuhan. Hal ini diketahui terduga pelaku telah menyiapkan satu bilah pisau yang disimpan dalam tas selampangnya, sehingga aksi berlangsung di penginapan tersebut. Ujarnya, Kapolres mengungkap, pelaku dan korban itu melaju dari Jakarta ke Kuningan menggunakan sepeda motor Honda ADV berwarna merah. Kemudian, mereka tiba di Kuningan sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan check-in di hotel. Setelah beristirahat atau sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, tersangka keluar sendirian untuk membeli sarung tangan dan barang lainnya untuk digunakan dalam aksi pembunuhan tersebut, katanya. Masuk pergantian waktu atau pada Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, kata Willy, saat korban tertidur tersangka melakukan perampasan nyawa korban menggunakan pisau. Ketika itu, si tersangka kemudian membunuh korban. Kemudian, tubuh korban diseret ke kamar mandi dan pelaku membersihkan darah yang ada di kamar, katanya. Kapol Res menambahkan, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal mati atau penjara seumur hidup dan selama-lamanya 20 tahun, serta pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara selama-lamanya 15 tahun. Mayat wanita ditemukan dalam hotel diduga korban pembunuhan. Kasus penemuan mayat perempuan di kamar mandi hotel di Desa Bandora Sawetan, Kecamatan Cilimus, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024, sudah ditangani Polres Kuningan. Hal ini diungkapkan Kapolsek Cilimus, AKP Bekti, mengenai kejadian penemuan mayat semua sudah ditangani Polres, kata AKP Bekti saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Untuk keterangan sebab kematian korban semua ditangani Polres, ujarnya, mayat itu sendiri ditemukan di dalam kamar mandi hotel yang terletak tak jauh dari markas koramil 1510 Cilimus. Kondisi saat ditemukan, mayat tersebut tak mengenakan busana. Menurut keterangan dan ramil 1510 Cilimus, Kapten Aram Hambali, mayat perempuan tanpa identitas ditemukan tergeletak di kamar mandi hotel Mutiara, Melati, kamar ST01 Jalan Raya Bandorasa, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024, sekira pukul 12.05 WIB. Data awal kami terima. Katanya korban pertama kali ditemukan oleh karyawan hotel pada pukul 9 WIB Barat saat melakukan pengecekan kamar, ujar Hambali kepada wartawan. Selain itu, kata dan ramil, saat karyawan hotel akan melakukan pengecekan kamar melalui jendela terlihat ada bercak darah yang tidak jauh dari jasad korban. Akibat merasa panik, akhirnya pihak hotel langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilimus. Pukul 10.30 WIB pihak Polsek dan Babinsa Bandorasawetan pun langsung mendatangi TKP, ujarnya. Petugas kemudian berdatangan untuk melihat kondisi dan melakukan evakuasi korban. Ketika pintu terkunci, akhirnya pihak hotel dibantu anggota Polsek Cilimus terpaksa membongkar ventilasi kamar mandi. Korban ditemukan tanpa busana dengan luka leher, kata Kapten Aram Hambali lagi. Dinding kamar mandi terlihat warna merah yang diduga darah korban. Mayat itu ditemukan tergeletak persis di depan pintu masuk kamar mandi. Sebelumnya diketahui, warga desa Bandorasawetan digegerkan dengan kabar penemuan mayat di kamar mandi hotel Melati Desa setempat. Kabarnya benar ada mayat di kamar mandi hotel, terus mayat itu adalah wanita, kata Rahman, 35, warga setempat, Selasa, tanggal 18 Juni 2024. Rahman mengaku, muncul kabar penemuan mayat itu muncul sekitar jam 10.00 WIB, pagi. Ya, kalau informasi ada mayat di hotel itu tadi jam 10 pagi. Tapi saya gak tahu jelas, karena kondisi di dalam kamar hotel, pasti tidak boleh dikunjungi untuk umum, katanya. Iman, 27, warga desa setempat, membenarkan adanya informasi penemuan mayat di hotel. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya petugas kepolisian dan petugas TNI Kecamatan Cilimus berdatangan ke lokasi kejadian. Informasi penemuan mayat sepertinya benar, tadi pas lewat hotel itu banyak polisi dan tentara juga, katanya. Sekedar informasi, lokasi penemuan mayat di kamar mandi itu terjadi di Hotel Mutiara yang merupakan hotel kelas Melati. Secara lokasi, hotel itu berada di Jalan Raya Bandora Sawetan atau tidak jauh dari Lampu Merah di Simpang 4 Jalur Kuningan, Cirebon. Polres Kuningan berhasil menangkap pelaku pembunuhan berencana hanya dalam waktu kurang dari 12 jam setelah kejadian. Korban, seorang perempuan berusia 20 tahun berinisial ANH, ditemukan tewas di salah satu hotel di Kabupaten Kuningan, sementara pelaku berinisial FAR 26 tahun berhasil diamankan di Jakarta Pusat, Prabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Peristiwa tragis ini terjadi pada minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Tersangka FAR, yang telah merencanakan pembunuhan, membawa korban dari Jakarta ke Kuningan menggunakan sepeda motor. Mereka cek-in di hotel berinisial M, di mana FAR kemudian melancarkan aksinya pada dini hari Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024, dengan menusuk dan menyayat leher korban saat tertidur. Satles Krim Polres Kuningan bergerak cepat dan berhasil mengumpulkan bukti serta melacak jejak tersangka. Tersangka dengan korban ini sempat berbalam di hotel. Oh, jadi belum diketahui apakah berbalam atau tidak? Ya, masih dihafkan pemeriksaan. Pada hari Minggu, Minggu sore, setelah melakukan aksi pembunuhannya, tersangka jam 2 subuh meninggalkan hotel hari Senin dini hari. Minggu masuk malam? Minggu sore. Minggu sore, ya. Senin dini hari jam 2 meninggalkan hotel. Dilaporkan ke Polsek itu dari Office Boy Hotel pada saat jam 1 siang. Selasa berarti? Selasa jam 1 siang, ya. Karena tidak ada yang keluar, kamar dicek dan melaporkan ke Polsek, langsung kita lakukan penyelidikan. Kemungkinan berarti pelaku sama korban sudah berhubungan lama, ya? Karena mungkin dia mau di arah kekuningan. Betul, ya. Karena tersangka dengan korban ini memang ada saling terkaitan hubungan, ya. Lebih spesifik hubungan asmara, lah. Dan ini... Selamat menikmati. Terima kasih.